Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman jumpa lagi dengan saya di channel Duel Teknik kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan edukasi tentang resiko motor listrik terbakar mengingat baterainya itu kan rata-rata sudah menggunakan baterai litium baterai litium itu eksplosif ada resiko terbakar tetapi bisa kita antisipasi apa saja yang menyebabkan terbakar itu perlu kita pelajari sekaligus menjawab pertanyaan nih dari beberapa subscriber pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan saya bacakan dulu yang pertama bang apabila motor listrik diparkir di luar yang terkena matahari secara langsung apa bisa terbakar bila memakai baterai litium dari ngantuk 9188 kemudian yang kedua ada pertanyaan yang jawabannya nanti kurang lebih sama apakah aman kalau sepeda listrik 48V diganti baterai seperti ini maksudnya adalah life po 4 dan apa penyebab baterai meledak atau terbakar mohon dijawab om pemula dari new fiction 2978 baik saya akan jawab dua pertanyaan ini dulu pertama yang menyebabkan baterai litium terbakar faktornya itu ada empat faktor utama baterai litium terbakar pertama itu overcharging yang kedua overdischarging yang ketiga overtemperatur yang keempat benturan hanya empat itu yang menyebabkan baterai litium terbakar kita kupas satu persatu pertama overcharging apa itu overcharging overcharging adalah baterai litium di charge kemudian charge nya over penyebabnya over itu bisa karena chargernya yang tidak sesuai dengan spesifikasi meskipun sudah ada BMS ya sudah ada BMS chargernya tidak sesuai spesifikasi chargernya dia nge-rem mendeteksi bahwa overcharging kemudian cut nah tetapi kondisi cut off di overcharging itu sama seperti rem darurat kalaupun keseringan dia cut off cut off nanti ada waktu dimana charge nya dia full baterai nya sudah full BMS nya gagal cut off karena keseringan cut off gagal cut off akhirnya di charge terus meledak itu sangat memungkinkan maka kali ini sekaligus saya menyampaikan bahwa banyak informasi yang menyesatkan bahwa wah selama ini saya aman kok pakai charger ini buat charger litium gitu iya aman karena belum kejadian saja karena resiko meledak atau BMS gagal gagal cut off itu bisa terjadi di saat charging keberapa kali kita tidak tahu artinya harus tetap pastikan tidak ada potensi overcharging bagaimana memastikan tidak ada potensi overcharging pertama chargernya harus sesuai kemudian yang kedua yang berpotensi menyebabkan overcharging ada penyebab lain oke lah chargernya sudah sesuai tetapi begitu nge-charge ke baterai litium entah itu litium ion NMC ataupun livepaw 4 dia masih ada potensi overcharging jika ketika merakit kondisi selnya itu tidak balance tingginya berbeda-beda sehingga ketika di-charge ya charger tahunya ketika full misalnya livepaw 4 60V itu ya fullnya 73V gitu tahunya charger yang penting supply itu 73V eh ternyata di baterai di selnya dia tidak balance sehingga ketika memenuhi 73V itu ada sel-sel yang dia offer offernya karena ada sel lain yang dia masih belum penuh nah inilah resiko lain ketika selnya tidak balance dia ada potensi overcharging meskipun chargernya sesuai jadi betul pertama tadi penyebab baterai litium meledak itu overcharging sedangkan overcharging bisa disebabkan oleh charger yang tidak sesuai atau yang kedua baterainya tidak balance nah maka hal yang sangat penting baterai tidak balance ini harusnya sudah clear ya kalau dirakit oleh perakit yang profesional yang memperhatikan tentang balancing dan balancing baterai ini bukan hanya balancing tegangan kalau di kami di e-clone ya balancing kita ketat ada balancing tegangan ada balancing kapasitas ada balancing hambatan dalam bahkan ada tiga-tiganya oke lolos tapi kalau fisiknya ternyata tidak masuk ya tidak lolos QC nah jadi itu kemudian yang kedua tadi overcharging yang kedua overdischarging apa itu overdischarging overdischarging itu pengurasan berlebih kemampuan sel misal saya contohkan baterai gesit deh contoh ya atau jangan gesit deh gejauhan ini aja yang ada ini ini 10S3P 10S3P artinya dia 36V 7,8Ah sedangkan 3P ini berarti kalau ini selnya kami pakai sel yang 15A berarti kali 3 45A itu maksimal banget kemudian diproteksi oleh BMS 20A nah kemudian di load loadnya lebih dari 20A maka harusnya BMS cutoff itulah overdischarging nah tetapi lagi-lagi sama seperti tadi BMS cutoff itu diibaratkan rem darurat kalau keseringan cutoff karena overload atau overdischarging sama saja ya overdischarging overload berkali-kali overload 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 ngekat 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 ada waktunya nanti si BMS ini gagal untuk melakukan cutoff ketika di load ya dia akan nyedot maksimal sesuai dengan kemampuan sesuai dengan permintaan beban tetapi apakah selnya mampu atau tidak nah inilah ada potensi eksplosifnya disitu misal disini kemampuannya sel mampunya hanya di 45A ternyata di load lebih dari 45A 50A ya bahaya banget belum lagi nanti resiko di kabel plat penghubungnya misal plat penghubungnya ini kita desain sesuai dengan BMS BMS 20A maka platnya kita desain sedikit di atas 20A katakanlah 30A artinya kalau di load tembus 30A berarti penghubungnya akan panas nah ini maka juga berpotensi merusak sel dan eksplosif apalagi kalau lithium ion kemudian yang ketiga yang ketiga tadi overcharging overcharging yang ketiga overtemperatur overtemperatur maksudnya bagaimana overtemperatur maksudnya overheat terlalu panas terlalu panas terlalu panas ini bisa disebabkan apa saja pertama faktor cuaca tapi cuaca sebetulnya gak begitu berdampak ya karena kan panas-panasnya cuaca gak lebih dari 50 derajat celcius yang paling berpotensi menyebabkan overheat itu adalah dua poin awal tadi dia di load terlalu maksimal atau dia di charge dengan arus yang terlalu tinggi nah maka pengecesan baterai juga jangan asal harus melihat pemampuan selnya kalau selnya mampunya di charge maksimal 5 ampere ya sudah main aman saja setengahnya misal 2,5 ampere atau ya sesekali 5 ampere gak apa-apa lah tapi jangan kemudian berpikiran pengen fast charging karena apa tidak semua baterai itu support fast charging nah bahayanya itu eksplosif maka yang ketiga potensinya adalah potensi over temperature itu bahaya kemudian yang ketiga itu adalah benturan benturan terutama di lithium ion itu sekali benturan des bisa sampai meledak gitu ya bahkan kondisi kosong pun masih ada potensi untuk keluar api nah ini bahaya tetapi teman-teman gak usah terlalu paranoid juga gak usah terlalu khawatir juga kenapa dari keempat potensi ini keempat kemungkinan ini penyebab baterai meledak ini 1,2,3 ini sudah terproteksi oleh BMS over charging over dis charging kemudian over temperature ini sudah diproteksi oleh BMS maka penggunaan BMS yang berkualitas itu menjadi satu hal yang wajib tidak boleh diabaikan apalagi kalau sampai ada yang posting atau ada sampai yang menunjukkan rakitan tanpa BMS ini konyol jangan dikuti sekalipun beralasan aman 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 oke aman saat itu tetapi jangan ditiru dilarang keras baterai lithium dirakit tanpa BMS kecuali untuk kebutuhan khusus yang sifatnya hanya kecut contoh jemper baterai jemper mobil itu tanpa BMS tapi kan dia bukan untuk beban kontinu sedangkan yang kita bahas seringkali adalah untuk kendaraan listrik maka jangan main-main untuk kendaraan listrik baterai lithium tanpa BMS sama saja ngerakit bom ngerakit bom waktu itu jadi semoga menjawab dua pertanyaan tadi sekali lagi ada empat penyebab baterai lithium terbakar overcharging over discharging over temperature kemudian yang terakhir adalah benturan benturan ini saya rasa hanya masalah finishing kalau di tempat kami finishing begini kita finishing pakai apa ini namanya epoxy board epoxy board kenapa kita finishingnya hanya begini karena kembali ke harga sebetulnya kalau finishing yang mau plat bisa saja tapi harganya otomatis lebih mahal kemudian kita harus bikin beberapa bentuk karena konsumen kan request bentuknya berbeda lalu bagaimana dengan safety oh aman amannya bagaimana bentuknya kita bentuk baterainya adalah kita buat semepet mungkin dengan dudukan baterai yang ada maka untuk mengantisipasi benturan maka baterainya ketika dipasang di unit kita pastikan selah-selah kanan kiri atas bawah itu terkunci span 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 apakah pakai ini kita pakai apa namanya sponge kemudian bisa nanti ada tambahan pakai kunci holder besi dan lain sebagainya artinya untuk potensi benturan ini bisa terminimalisir oleh cover box baterai bawaan beda cerita kalau konsep baterainya adalah untuk ditukar-tukar ya maka itu saya katakan wajib untuk mengamankan baterainya menggunakan cover yang lebih layak contoh saja punya yang bagus itu kita sebut merek yang bagus itu punya VR VR Q1 itu platnya tebal sekali atau gesit gesit juga platnya lumayan tebal baik itu kemudian menjawab pertanyaan berikutnya dari genzenit apakah live pomat bisa terbakar dan meledak jika dipaksa seperti pada lithium ion dan apakah lebih tahan terhadap suhu tinggi oke live pomat live pomat itu termasuk baterai dengan teknologi baru lah ya kita melihat ruling RFV Hyundai Ioniq itu sudah pakai live pomat semua kemudian motor listrik sekarang sudah pakai live pomat semua kecuali gesit sama VR gesit sama VR selain itu rata-rata live pomat polytron voxar juga LFP bahkan VR pun saya rasa ke depan pasti akan berhalis juga ke LFP karena dua merek ini gesit dan VR kan memang termasuk merek merek lama ya yang sudah lama ada di Indonesia sudah awal-awal riset lithium mereka sudah menggunakan lithium ion maka dalam waktu dekat kemungkinan juga akan beralih ke live pomat jadi terkait keamanan jawabannya live pomat memang lebih minim resiko eksplosif kalau live pomat pernah kita coba tusuk itu betul-betul meledak eksplosif apinya keluar seperti api las tetapi kalau live pomat itu kepulan asap potensi api tetap ada tetapi lebih kecil daripada lithium ion kemudian ketahanan temperatur ketahanan temperatur juga lebih tinggi daripada lithium ion ini yang live pomat lebih aman tetapi tentu ada konsekuensi konsekuensi live pomat itu di dimensi kalau teman-teman yang berharap dimensinya mungil semungil-mungilnya ya pakai lithium ion misal di sepeda on-rail sepeda kayu vido atau mungkin ya yang membutuhkan dimensi sekecil-kecilnya itu lithium NMC lithium ion NMC kemudian pertanyaan berikutnya apakah baterai yang karatan bisa meledak juga pak pertanyaan dari Ijalar Diansyah baik baterai yang karatan bisa meledak juga meledak atau tidaknya itu bukan karena karatannya tetapi masih ada kekuatan energi di dalamnya kalau karatan tapi dia masih menyimpan energi walaupun kecil kemudian kena benturan ya meledak juga lithium ion yang NMC itu meskipun sudah sudah karatan tetapi masih menyimpan energi kecil ketika dibenturkan masih potensi meledak masih ada video saya 3 tahun yang lalu bisa dibuka buka lithium ion di linggis sudah sekitar 3 tahun yang lalu dan itu hanya video edukasi bukan untuk ditiru kalau live pump itu jauh lebih aman baik itu konten kali ini sekali lagi tidak perlu terlalu khawatir dengan baterai lithium ion ataupun lithium live pump yang sekarang banyak beredar di pasaran termasuk yang rakitan kenapa ya sebetulnya kembali ke yang rakit ya tetapi kalau kami lihat di Indonesia rakit ya cukup banyak yang memperhatikan safety lah bahkan kita itu disini sering loh bongkar baterai-baterai pabrikan yang dari negeri seberang gitu ya kita lihat safety-nya ya biasa aja safety-nya kita bisa bikin yang secara safety jauh lebih bagus artinya tapi ini jangan kemudian diremehkan artinya saya menyampaikan dua poin yang pertama kepada para customer para user gak usah terlalu paranoid terhadap resiko baterai lithium ledak kemudian yang kedua pada para pelakit jangan pernah menyepelekan safety terutama keempat resiko-resiko tadi overcharging overdesarging kemudian over temperatur dan satunya benturan mungkin itu edukasi kali ini semoga bisa memberikan pencerahan mohon maaf jika ada salah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati